Jadi tadi pas buka Twitter gue nama sebuah voting yang cukup bizarre dari Mr. Beast ya ini pertanyaannya itu Kalau lo ditawarin 10 ribu dolar, kalau ratenya 15 ribu berarti 150 juta Tapi kalau kamu ambil, maka seseorang random di dunia ini akan meninggal atau mati Akankah kamu ngambil 10 ribu dolar tersebut atau 150 juta tersebut Dan pas dicek jawabannya itu 44,6% menjawab yes Dan 55%nya itu menjawab no ya Jadi hampir setengah itu menjawab yes Jika mereka dikasih uang 10 ribu dolar atau 150 juta mereka akan gak apa-apa gitu Ada orang random yang mati gitu kalau mereka derim aduinnya gitu Jadi ini membuat kita meragukan kemanusiaan ya kan jadinya We lost faith in humanity Jadi ada seseorang yang jawab yes, dia bilang itu Dalam satu detik itu ada satu orang lebih yang mati ya di dunia ini Jadi cuma nambah satu gitu demi dia dapat 10 dolar Dia gak terlalu masalah dengan itu karena itu gak akan menghentikan orang dari mati atau meninggal ya Dan tentu aja disini ada yang membalas aja ya kan Apakah kamu ingin jadi alasan seseorang meninggal gitu karena kamu dapat 10 ribu dolar gitu Jadi ya voting tersebut memisahkan dua kelompok ya kan Yang menjawab no dan menjawab yes Dan ya karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang Tentunya menjadi voting yang penuh dengan hipokrit dan juga perdebatan ya kan Ada juga yang jawab no karena memang rasanya 10 ribu dolar itu gak worth untuk nyawa seseorang gitu Karena memang disitu dikatakan random sih Bisa aja yang random itu bisa aja seseorang ibu dari seseorang lain ya kan Atau bisa juga jadi seseorang yang ayah dari seseorang yang lagi bekerja demi anaknya Bisa juga seorang penjahat yang bener-bener gak layak untuk hidup gitu Jadi disini sebenernya pertanyaan random yang seharusnya gak kita bawa terlalu serius ya kan Cuman ya ngeliat banyaknya perdebatan, hipokrit dan juga orang Betapa banyak orang yang jawab yes gitu mereka akan mengambil uangnya Jadi voting tersebut menunjukkan betapa desperate-nya orang-orang di dunia ini butuh uang ya kan Apalagi itu yang votersnya 1.700.000 lebih orang gitu Dan sebanyak itu yang jawab yes ya kan Hampir setengah dari yang jawab no gitu Jadi memang ya humanity sepertinya saat ini lagi gak baik-baik aja ya kan Tapi ya untungnya itu hanya sekedar voting dan kita gak seharusnya membawa itu terlalu serius sih Cuman ya greget aja gitu rasanya Mr. Beast nanyain hal kayak gitu ya kan Dan kita tahu audiensnya luas jadinya kita bisa melihat berbagai pendapat orang di voting tersebut Dan ya gue cukup kaget juga gitu banyak yang jawab yes ya Jadi kalau pertanyaan ini dilayangkan kepada kalian gitu Kalau kalian ditawarin 150 juta gimana? Kalau kalian terima uangnya seseorang mati gitu random Apakah kalian akan terima atau kalian jawab no? Ya silahkan tuliskan pendapat kalian di komentar deh Dan buat saya sekian dulu sampai ketemu di video pembahasan lainnya